Yang rame soal pitsahat, apakah Anda mendapat kesan bahwa itu yang ditonjolkan untuk menganggap saksi pelapor tersebut tidak qualified? Ya, jadi soal pitsahat kita juga sudah capek bahas dari kemarin ya, sebetulnya itu kan salah ketik human error yang memang bisa dan sudah dikoreksi. Gak penting sekali untuk dibahas dalam tingkat forum apapun sebetulnya. Nah lalu yang menjadi persoalan adalah apa yang disampaikan Pak Ahok soal pitsahat ini. Dikatakan satu, pertama saudara Novel Bakmumin itu malu, apa sengaja merubah ejaan. Yang kedua malu karena bekerja di perusahaan milik orang tidak seiman atau kafir. Dua hal tersebut yang memang sangat tidak benar dan oleh karena tadi kita sudah ke Polter Metro melaporkan persoalan baru ini. Jadi Pak Ahok ini gak berhenti dilaporkan terus. Kita juga orang nanya, ini Pak Habib gak capek ngelaporin Pak Ahok. Saya tanya, Pak Ahoknya gak capek bikin kita ngelapor terus. Jadi, pitsahat atau fitzahat itu gak penting menurut kita ya. Karena memang itu juga sudah diperbaiki saat itu juga. Tapi, pelintiran yang berbahaya. Yang menurut kami juga mengarah pada sentimen rasisme. Dikatakan malu karena bekerja pada perusahaan orang yang tidak seiman. Enggak begitu. Menurut Habib Novel tadi, dari semalam kita diskusi. Saya kerja di sana halal, keluar keringat, mendapat upah yang layak. Lalu saya juga pernah bekerja pada orang Cina dan lain sebagainya. Enggak ada masalah. Al-Ma'idah 51 itu dalam konteks pemimpin di apa namanya negara. Itu pun kalau mayoritas. Jadi, pelintiran-pelintiran itu bahaya. Karena membuat sosok Habib Novel Bak Mumin ini seolah-olah orang yang rasis. Orang yang tidak berpihak pada kebenekaan dan lain-lain. Nah, ini bahaya sekali. Dan ini mengancam persatuan dan kesatuan yang susah payah kita pupuk selama ini. Apakah Anda melihat bahwa ada strategi kill the messenger? Untuk melemahkan kualifikasi saksi pelaporan tersebut? Ya, boleh-boleh saja. Kalau bagi kita sih senang-senang aja. Karena ini kan forumnya, apa, gak ada masalah ya. Apa, ini kan forumnya bagi terdakwa untuk membuktikan dia gak bersalah. Seharusnya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kalau kita mau bikin opini dia, dia harus ngomong. Wah, saya gak bersalah dan lain sebagainya. Bukan mengangkat hal-hal yang gak relevan seperti itu. Oke. Sudah ada Bang Nobel, Bang Mumin. Silahkan langsung bergabung. Ya, di sini. Salam ya. Sambil kita tunggu untuk duduk, saya langsung ke Bang Tommy. Bang Tommy, kenapa kemudian yang muncul ke permukaan justru bagian yang tidak substansi daripada persidangan itu? Atau memang itu dianggap substansial oleh pihak AHOK? Ini soal kredibilitas saja. Kredibilitas? Ya, jadi kredibilitas dari saksi yang melaporkan. Ya. Tugas pembela itu secara umum adalah menciptakan keraguan-keraguan. Hmm. Ada kesalahan apa tidak gitu. Ya. Jadi itu hal-hal biasa saja, hal-hal seperti itu. Karena kan gak mungkin juga kita akan berdiam diri masalah hal-hal seperti ini. Memang lucu juga sih ada Pak Habib kita ini. Ya. Apapun itu sejarah munculnya, kata-kata Fitsahat itu. Ya. Karena tadi pagi saya baca, PT Fitsahat Indonesia sudah mendaftarkan itu jadi domain name-nya. Jadi mereka memanfaatkan secara komersil ya. Jadi ayam itu, Fitsahat yang versi Melayu kita. Ya, ya, ya. Ternyata itu penting. Nah ini soal kredibilitas. Oke. Nah, nanti hakim yang akan menilai itu, itu berpengaruh gak kepada kredibilitas para saksi? Oke. Ya, kira gitu ya. Itu aja saya mau sampaikan. Kalau secara substansi hukum, ya memang pertarungannya adalah ada penistaan atau penodaan agama apa tidak, gitu. Baik. Tapi ada juga pertanyaan di dalam pengadilan tersebut soal kredibilitas tadi itu. Apakah layak sebagai saksi? Apakah memang hadir di tempat? Itu juga merupakan hal yang penting? Betul. Bukan cuma sekedar Fitsahat tadi itu ya. Ya. Yang versi yang paling baru, yang meme itu. Oke. Tapi itu juga tadi, misalnya begini, saksi-saksi yang diperiksa kemarin, kemarin itu kan ada empat ya. Ya. Enggak satu pun ada di lokasi. Boleh dong kami akan membela terdakwa dengan mengatakan bahwa ini melanggar prinsip... Indubiup, apa? Sorry. Melanggar prinsip testimonium de audito. Bahwa saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan sebagainya. Oke. Jadi jangan harapkan pembela itu akan diam saja melihat banyak kelemahan. Dia akan kapitalisasi itu untuk kepentingan kelihatan. Dan itu sasa saja. Ini pertarungan dalam hukuman cara pidana. Oke. Jadi bahwa strategi tadi itu menciptakan keraguan-keraguan itu masih dalam ranah hukum. Masih, itu tugas pembela. Pembela yang baik harus lakukan itu. Oke. Kalau pembela yang duduk manis saja lebih baik, gak usah jadi advokat. Ya. Dia kira begitu. Baik. Saya ke Pak Nasrullah. Masih perdebatan itu masih masuk di ranah hukum atau sudah masuk ke wilayah politik? Begini. Teknik pemeriksaan itu ada beberapa cara. Ada yang pemeriksaannya itu menulis pertanyaan di kertas diserahkan ke si terperiksa. Dia menjawab. Nah, biasa itu lebih kalau jawaban yang seperti itu lebih bagus, lebih sistematis dan tulisan error, typo error itu sangat sedikit kita temukan. Yang sering di dalam praktek, baik saya maupun Pak Tommy mungkin teman-teman yang sering praktek, ada typo error itu adalah kalau pertanyaannya disampaikan secara lisan oleh penyidik, si terperiksa itu kemudian memberikan jawaban secara lisan. Yang mungkin saja jawabannya itu dia tidak pelan-pelan, tapi dia cerita bla 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 bla. Kemudian si penyidik merumuskan jawaban itu dan kemudian diketik. Oke. Nah, segala hal yang kalau Anda lihat ketikan BAP, segala hal yang berbau bahasa asing, lebih setengahnya salah diketik. Dan sering sekali juga. Padahal sebenarnya begini, kepada si terperiksa diberi kesempatan silakan baca lagi. Oke. Nah, dalam praktek, si terperiksa ini kelemahan-kelemahan terperiksa yang terjadi. Dan saya selalu mengingatkan klien saya untuk bertahan secara fisik. Periksa secara teliti, tapi umumnya terperiksa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, ya sudahlah Pak. Atau dia baca serrrrk, dia ambil intinya. Sudah, gitu. Karena dia tidak mau lama-lama lagi, itu praktek. Terjadi dalam praktek. Sehingga, hal-hal yang seperti tadi itu sering terjadi. Oke. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini terkait dengan kredibilitas apa tidak. Ada unsur sengaja atau tidak. Oke. Itu urusan Pak Habib dengan penasehat hukum dan terdakwa. Tetapi yang saya katakan, itu yang terjadi dalam praktek. Dan itu hal yang biasa. Sangat biasa. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi, Bahwa Lawyer itu ya benar. Dia akan berusaha mencari seribu satu lubang. Yang bisa sekecil apapun lubang itu, Akan digali sedemikian rupa akan itu. Oleh karena itu tidak boleh ada ruang untuk kita gali lubang itu. Nah, dalam kaitan ini yang menjadi pertanyaan saya adalah Tadi yang mempermasalahkan PISA atau PISA HAT ini yang saya lihat di televisi. Saya tidak tahu fakta yang ada di belakang. Bukan penasehat hukum. Pak Ahok langsung. Pak Ahok langsung. Anda itu penasehat hukum, saya bisa menanggap Dalam konteks beyond reasonable doubt. Tetapi karena ini Pak Ahok, Luar biasa juga Pak Ahok punya kemampuan untuk merujuk kepada beyond reasonable doubt. Mungkin diajarin Bang Tomi itu kemarin ini. Tidak tahu. Tidak tahu saya. Bisa saja. Oke. Saya ke Bung Novel. Anda kan advokat juga. Apakah Anda tahu bahwa ada keharusan memeriksa ulang BAP itu Supaya kemudian kalau ada kesalahan nanti tidak menjadi celah orang lain? Ya. Saya tahu karena memang saya 10 jam. 10 jam dipereksa. Lumayan agak letih ya. Ya, ya. Saya sudah pereksa satu demi satu saya pereksa. Ya. Tapi memang padang luput. Ya, ya. Itu saja dengan masalahnya. Ya, ya. Dan saya tahunya baru dibacain. Pikiran saya bacanya masih nukur. Masih nanya saja gitu. Ya, ya. Ternyata saya udah klarifikasi. P, I, Z, Z, A, H, U, T. Selesai ya sudah. Tahu-tahu kok di luar dibahas. Ternyata tidak diganti oleh. Iya. Saya harus sudah tuntas di situ. Di ruang sidang itu tidak menjadi pembahasan. Enggak. Karena saya sudah jelasin. Tuntas sudah selesai. Ternyata di luar. Di luar sidang. Jadi masalah. Anda melihat bahwa ini adalah bagian atau upaya mendiskreditkan Anda. Betul. Sangat betul sekali itu. Oke. Iya. Hanya bagian itu, ada juga bagian lain, kan? Bagian lainnya katanya Anda tidak hadir di lokasi. Kenapa? Tidak hadir di TKP. Jadi kalau Ahok sendiri sudah mengakui. Udah cukup. Mengakui bahwa? Iya, bahwa dia ada di lokasi. Jam yang sama. Oke. Berbicara apa yang disampaikan. Selesai. Mau apa lagi yang dicari. Yang penting inti permokoannya adalah Al-Ma'idah. Oke. Yang diserang berkali-kali. Iya. Tujuh kali Ahok menyerang Al-Ma'idah. Di acara tersebut. Sebelum, empat kali. Oke. Kemudian sesudah daripada 27 September itu, tiga kali. Oke. Termasuk yang menyinggung saya yang membawa Al-Ma'idah lagi. Baik. Sudah penyakit. Sudah penyakit menyerang Islam. Oke. Nah ketika Anda melaporkan itu karena sudah berkali-kali atau karena apa? Sudah berkali-kali. Karena sebelumnya kan kita laporin. Bukan karena ada yang meminta dari Kepulauan Seribu kepada Anda. Tidak ada. Saya tidak ada komunikasi ketika itu. Tidak ada komunikasi. Salah informasi. Saya tidak pernah memberikan informasi itu. Saya lagi lacak ternyata. Mungkin saya baca klarifikasi daripada press release itu. Saya baca, Habib Musin tidak tahu. Atau kemana. Saya perasaan tidak pernah memberikan informasi sebelum tanggal 6. Oke. Sesudah tanggal 7 baru informasi deras. Luar biasa. Terus sampai saat ini. Oke. Jadi ketika ada pertanyaan di ruang sidang. Apakah Anda memiliki bukti ada orang dari Kepulauan Seribu yang meminta Anda melaporkan itu? Tidak ada, itu tidak ada. Jadi sesudahnya. Sesudahnya. Kan saya sebelumnya cerama di sana. Oke. Iya. Jadi tambahan tadi soal hadir tidak hadir. Iya. Jadi kalau orang biasa mengikuti persidangan pidana biasanya ngeh dengan alurnya. Yang diperiksa pertama ini adalah pelapor. 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 Saksi korban. Apa? Pelapor itu kan tidak harus orang yang hadir di sana. Oke. Karena dalam kasus ini pelapornya banyak. Ini ada 12 pelapor Pak. Kemarin diperiksa baru 6. Jadi seolah-olah sudah semua saksi di hari pertama itu. Padahal kalau makan malam itu masih appetizer. Masih apa namanya. Pembuka. Jadi jangan tawar saksi-saksi yang lain ada. Tapi ini juga tadi saya memperkuat. Bahwa yang akan dicari dari saksi. Apakah benar redaksi yang disampaikan ahok seperti itu? Oke. Bapak-bapak apa namanya yang dibohongi pakai almaida segala macam. Itu sudah secara resmi di upload di Youtube channel DKI. Dan itu tidak dibantah oleh Pak Ahok. Sehingga sebetulnya kalau mau nanya hadir atau tidak di lokasi bagi terhadap para pelapor ini juga tidak ada lepan. Nanti tanya siapa yang mengupload. Ya kan. Siapa yang merekam. Ada. Ada. Oke. Bang Tomi dah mau ngomong. Saya klarifikasi sedikit. Oke.